Setelah menjalani pemeriksaan 1x24 jam, Polda Metro Jaya akhirnya resmi menahan Ratna Sarumpayet Jumat Malam. Ratna ditahan untuk 20 hari ke depan terkait dengan kasus penyebaran berita bohong yang dilakukannya. Dan berikut keterangan Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Argo Yuwono. Tersangka atas nama Ibu Ratna Sarumpayet. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian kita temukan alat bukti, baik itu bukti petunjuk, keterangan saksi, dan keterangan tersangka bahwa penyidik setelah melakukan penangkapan dan mulai malam ini penyidik melakukan penahanan. Jadi dengan surat perintah penahanan nomor SPHAN garing 925 garing 10 2018 di Treskrim Um Polda Metro Jaya. Jadi mulai malam ini dilakukan penahanan. Yang bersangkutan tersangka sudah menantangani. 20 hari ke depan ya, 20 hari ke depan. Terima kasih.